Selamat siang, nama saya Raman Sipto, saya berasal dari Madiun dan sekarang tinggal di Solo. Saya berumur 20 tahun dan sekarang saya ingin berbagi tentang pengalaman saya bekerja dalam proyek belajar berkarya. Halo, saya Marzuki, saya berasal dari Palembang, umur saya 23 tahun. Selama proyek, saya pernah berperan sebagai komputer engagement dan juga tipe. Di belajar bekerja, saya mendapatkan dan merasakan banyak hal positif karena saya mendapatkan mentoring dari tim kriya untuk mengembangkan skill dan kemampuan saya, terutama dalam soft skill. Mentoring ini benar-benar membimbing dan membantu saya untuk menelesaikan tugas-tugas dan juga pastinya bermanfaat untuk ke depannya. Di sini, di belajar berkarya sendiri, saya bertemu dengan banyak orang-orang dan teman-teman yang luar biasa, khususnya teman-teman dari tim belajar berkarya yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kami saling support sama lain untuk menelesaikan proyek ini. Dan proyek yang kami kerjakan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat di Indonesia agar dapat menjaga lingkungan yang lebih baik dan bertahan jawab. Selama internship di belajar bekerja, saya melakukan banyak sekali kesalahan. Namun dari situ juga, dan juga dari saran-saran mentor, saya belajar untuk lebih berhati-hati dan juga lebih berani untuk memukakan opini dan juga lebih pandai untuk mengatur prioritas tugas. Di belajar berkarya sendiri, saya lebih dituntut untuk berpikir kritis, terstruktur dan berarah. Hal ini dibangun pada saat masa inkubasi proyek dan lewat brainstorming tools yang ada serta pimpinan mentor, saya dapat latih diri saya untuk mengeluarkan dan mengumumkakan opini saya. Pengalaman saya di belajar berkarya merupakan pengalaman yang tak terlupakan karena itu merupakan proyek pertama saya di mana saya belum pernah melakukan proyek sebesar itu sebelumnya. Hal ini membuat saya cukup gugup dan berpikir apakah saya bisa menyelesaikan proyek ini atau tidak. Proyek ini menugaskan kita untuk membantu salah satu SDG atau Social Development Goals di mana kita berusaha untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Dengan tujuan ini, saya dengan tim saya sangat kebingungan memikirkan solusinya sampai akhirnya kita memutuskan untuk membuat sebuah web series. Mengerjakan proyek ini membuat saya berkenalan dengan banyak orang baru entah itu dari dalam negeri maupun luar negeri dan itu sangat membantu saya dalam meningkatkan skill komunikasi saya dalam bahasa Inggris. Dari awal saya memiliki pemikiran bahwa proyek ini akan memberikan banyak implikasi positif bagi saya secara pribadi dan tim. Kontribusi melalui gerakan nyata dengan persiapan kerjasama dan eksekusi nyata dari proyek ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap satu isu permasalahan lingkungan yang masih terjadi di era sekarang. Tidak ada satupun dampak negatif dari proyek ini secara keseluruhan. Hal terbesar adalah saya belajar melahirkan ide baru melalui proyek ini dan juga mengenai proyek ini saya menemukan hal menarik secara pribadi yaitu berupa pembelajaran mengenai isu lingkungan terutama packaging dari belanja online yang sangat memberikan dampak buruk terhadap lingkungan dan dari proyek ini saya secara personal menemukan ilmu-ilmu inovatif untuk menyelesaikannya. Mengenai diri saya sendiri, saya menemukan hal menarik berupa diri saya dapat berani mengekspresikan tanggapan dan ide terkait ilmu yang sangat baru bagi saya yang mana sebelumnya belum pernah menjadi konsen saya. Mengenai hal yang lain, dalam hal ini mengenai rekan tim, saya menemukan pengalaman menarik berupa pembelajaran mengenai karakter dari setiap anggota tim yang selalu menjadi titik belajar dan penyesuaian bagi saya sendiri. Pembelajaran yang paling berarti bagi saya selama proyek ini adalah ketika momen di mana rumusan tema spesifik dan proses merangkai peruntutan proyek yang secara langsung maupun tidak langsung saya sangat belajar dan berkembang sangat mendalam. Di program belajar bekerja, saya merasa bangga jika program-program RIA berjalan dengan lancar. untuk spesifiknya sih saya merasa bangga ketika saya dipercaya untuk menjadi penghubung antara tim RIA dan tim WorkToLearn untuk penenturan jadwal sosial media dan juga pada saat saya juga dipercaya untuk mengerjakan proyek-proyek penting. Saya merasa bangga ketika saya berhasil membuat konten-konten edukasi lingkungan yang saya kumpulkan dari jurnal-jurnal baik Indonesia maupun yang berbahasa Inggris sehingga menjadi konten yang singkat namun berpobot. Dan itu merupakan suatu pencapaian yang cukup luar biasa bagi saya. Saya akan menggunakan ilmu, pengalaman, dan tips-tips yang saya dapatkan untuk pekerjaan saya ke depannya. Dengan semua pengalaman yang saya terima ini, entah dari cara pekerja atau skill yang saya kembangkan untuk ke depannya, saya harap bisa membantu saya dalam pekerjaan atau proyek saya selanjutnya, walaupun saya masih belum tahu apa itu. Sekian, terima kasih. Timates selama proyek selalu memberikan komunikasi yang baik dan komprehensif yang mana berangkat dari situ membantu saya mengatasi ketidaktahuan dan kesibukan dengan selalu membackup demi keperjalanan proyek yang baik dan terlaksana. Dengan sukses membuat angkanya proyek ini berjalan sesuai harapan, yang mana dari webinar dan webseries yang diadakan secara online dapat memberikan inspirasi dan pengetahuan baru dan inovatif bagi orang lain. Ketika beberapa kali memberikan masukan dan ide terhadap pengembangan ide di awal perencanaan merupakan salah satu momen di mana saya bangga terhadap usaha yang saya lakukan. Dan juga, pembelajaran yang saya dapatkan selama menjalani proyek ini selalu membekas dan terpatri. Aspek-aspek pembelajaran yang besar maupun kecil sangat membantu saya dalam persiapan dan pengembangan di masa depan. Dan aspek kerjasama yang ekselen dan aspek ide inovatif untuk penyelesaian permasalahan yang dibawakan akan selalu mengikuti dan sangat baik untuk diterapkan di proyek ke depannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.